Pemirsa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten diramaikan oleh dua pasangan bakal calon yaitu pasangan Andra Sonidim Yati dan Airin Ade Sumardi. Siapa berpeluang menang dalam pertarungan antara pasangan yang memiliki figur dan ketokohan kuat di Banten dengan pasangan yang didukung koalisi partai besar? Dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah di Banten semakin memanas. Saat ini ada dua pasangan bakal calon gubernur Banten, bakal calon wakil gubernur Banten yang telah melakukan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum. Mereka adalah Andra Soni dan Airin Rahmidiani yang menggandeng politisi PDI Perjuangan Ade Sumardi. Andra Dimiyati memiliki dukungan koalisi partai dari Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PSI, dan P3. Sementara Airin Ade didukung oleh dua partai besar yaitu Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Pertarungan dan peta kekuatan kedua pasangan bakal calon ini diprediksi akan semakin sengit. Dimana pasangan Andra Soni Dimiyati memiliki modal dukungan kuat dari sejumlah partai politik. Sementara pasangan Airin Ade memiliki ketokohan atau figur yang kuat di Banten. Dan ketika head-to-head survei Agustus kemarin, ada satu lembaga survei yang cukup populer, cukup terkenal, yang dalam tanda kutip banyak yang mengakui kredibilitasnya, elektabilitas Airin itu sudah sampai 77,3 persen. Sementara Andra Soni Dimiyati itu cuma 10 persen. Ceritanya semuanya masih punya peluang. Meskipun peluang Airin itu 77 persen untuk menang dan peluang Andra Soni itu adalah 10 persen, semuanya masih bisa berubah karena dalam dinamika politik sebelum diumumkan oleh KPU, dalam konteks ini KPUD, maka semuanya bisa berubah. Dari pasangan Airin dan Ade hanya didukung oleh dua parpol, Golkar dan PDIP, sementara Andra Soni dan Dimiyati didukung oleh Gerindra, PKS, dan beberapa partai lainnya. Di atas kertas memang suara partai politik yang mendukung Andra Soni dan Dimiyati jauh lebih besar dibandingkan dengan suara Golkar dan PDIP yang mendukung Airin dan Ade. Tetapi kalau kita lihat fenomena pilkada itu tidak selalu linier dengan jumlah suara partai politik. Tetapi banyak pilkada menunjukkan aspek figur, aspek kekuatan politik lokal yang berbasis figuritas itu lebih bisa menjadi faktor penentu dalam kemenangan pilkada. Kedua pasangan bakal calon yakni Andra Soni, Dimiyati, dan Airin Ade memiliki kekuatan masing-masing. dan memiliki peluang untuk menang. Tergantung dari strategi yang mereka lakukan untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjelang pemilihan. Tim TV One mengabarkan.